Hai kofrens, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah kofrens, di soal ini itu diketahui ibu membeli satu kaleng sarden, nah kaleng sarden itu kan bentuknya tabungnya kofrens, kemudian kaleng ini dia mempunyai diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Nah kita itu diminta menentukan volume ikan sarden yang termuat dalam kaleng ini kofrens. Oke kofrens, jadi volume ikan sarden yang termuat dalam kaleng itu akan sama dengan volume kalengnya ya, karena kalengnya itu bentuknya tabung, maka untuk mencari volume kaleng kita akan gunakan rumus dari volume tabung. Nah rumusnya itu adalah V sama dengan P dikali R pangkat 2 dikali dengan T, V itu volume, R itu jari-jari, T itu adalah tinggi, dan D itu adalah diameter dari tabungnya kofrens. Nah kemudian kofrens di sini, kan yang diketahui itu adalah diameter dari tabungnya 10 cm, padahal yang kita butuhkan untuk menentukan volumenya itu adalah jari-jarinya, berarti kita harus cari tahu dulu ya kofrens jari-jari dari tabungnya. Nah jari-jari itu atau R, cara mencarinya adalah sama dengan D per 2 atau diameter dibagi 2. Diameternya 10 cm, maka jari-jarinya sama dengan 10 per 2 ya. Nah 10 per 2 atau 10 dibagi 2 itu sama dengan 5, berarti jari-jarinya adalah 5 cm kofrens. Kemudian karena jari-jarinya itu 5 cm dan 5 bukan merupakan kelipatan dari 7, maka P yang akan kita gunakan adalah 3,14. Oke kofrens, berarti sekarang kita tinggal hitung saja ya volume dari tabungnya. Nah kofrens, karena jari-jarinya itu 5 cm, maka volumenya adalah 3,14 dikali 5 pangkat 2 dikali dengan tingginya yaitu 20. Nah kofrens, di sini 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, berarti kan sekarang kita tinggal hitung ya 3,14 dikali dengan 25. Nah supaya lebih mudah itu, yang kita kalikan adalah 314 dikali dengan 25, hasil perkaliannya itu adalah 7.850 kofrens. Hati-hati ya kofrens, di sini pada 3,14 itu kan ada 2 angka dibelakang koma ya, jadi kita harus meletakkan tena koma di depan 2 angka juga pada hasil perkalian ya kofrens. Maka hasil perkalian itu adalah 78,50. Nah 0 di belakang 5 ini bisa kita hilangkan jadi 78,5. Sekarang kita tinggal hitung 78,5 dikali dengan 20. Seperti tadi ya, supaya lebih mudah yang kita kalikan itu adalah 785 dikali dengan 20, hasil perkaliannya itu adalah 15.700. Nah di sini kofrens, karena pada 78,5 itu ada 1 angka di belakang tanda koma, maka kita harus meletakkan 1 angka di belakang koma juga nih pada bagian hasilnya. Jadi 1570,0, nah koma 0-nya itu bisa kita hilangkan jadi 1570 berarti volume sarden yang bisa termuat dalam galeng itu adalah 1570 cm3. Kalau kita lihat pada pilihan jawaban, jawaban yang benar adalah yang A, kofrens. Oke kofrens, kita sudah halusnya nih mengerjakan soal ini. Kofrens, tetap semangat belajar ya. A, kofrens, tetap semangat belajar kita.